selamat datang lagi di channel Ahmad Nazar salam sejahtera semuanya apa kabar teman-teman dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu sebelum video ini kita lanjutkan terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih ya buat teman-teman yang telah support dan subscribe channel ini semoga teman-teman dilancarkan segala urusannya dan dipanjangkan umurnya amin oke buat teman-teman yang baru saja berkunjung di channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya channel ini bisa berkembang lagi kalau sudah terima kasih sangat-sangat so guys di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk melihat suasana di tempat aku bekerja sekarang ini aku berada di sebuah kuari ataupun kilang batu di area hululangat guys jadi sekarang ini posisi aku berada di atas bukit sambil melihat ya melihat lori-lori ataupun dump truck untuk mengangkat batu ke atas ya untuk dipindahkan ke kilang batu guys jadi seperti inilah suasananya itu ada workshop ya kalau lorinya rosak nanti disana boleh di repair oke dan disana ada dua mesin driling ataupun mesin untuk mengebor batu untuk melobangkan batu dan setelah lubangnya dalamnya kira-kira 50 kaki lebih kurang lah ya baru diletakkan bom baru dihancurkan batunya guys barulah dimuat ke lori pakai excavator dan dipindahkan ke kilang batu guys ini mbak lori dump truck mau jack ataupun mau buang batu ke dalam jok untuk diproses untuk digiling batunya supaya lebih halus guys ya nah disana ada juga lori hantu lori hantu itu bukanlah berarti lorinya ada hantu guys tapi lorinya ini sudah dimodifikasi ya kepalanya pun sudah beda daripada lori yang lain mungkin lori ini sudah tidak menggunakan lagi apa tuh rotek ya mungkin karena itu dibilang lori hantu inilah namanya Joe jadi kalau batunya sudah dibuang akan digiling disini akan dipecahkan supaya lebih halus lagi guys itu ada operatornya jadi setelah halus nanti batunya menjadi banyak variasi ya ada namanya batu kasaran ada batu tiga suku dan ada juga batu ciping dan ada juga pasir guys jadi disini lori ini lori mendrot ya dia mengangkat batu yang sudah jadi untuk dibawa keluar ya untuk dijual ke mana-mana tempat lah di seluruh Malaysia ya yang memerlukan batu untuk buat jalan ataupun buat gedung ya ataupun buat bangunan perumahan dan infrastruktur guys dan di sebelah sana itu adalah kuari hensen kuari hensen ini adalah kuari milik orang putih guys ataupun maksale ya nah tapi kuari tempat aku bekerja ini ini adalah milik orang Malaysia sendiri guys ini proses pengecekan batunya itu ada lori ya lagi buang batu dan seperti inilah suasananya ini ini yang dikatakan pelan ataupun kilang batu jadi banyak itu apanya ya banyak itu pelannya ataupun kempayernya itulah pengolahan batunya dari yang besar yang tiga suku ada yang ciping dan juga pasir guys jadi dari situlah pengolahannya nah ini lori lagi muat batu ya nah jadi perusahaan ataupun kuari WTL ini sangat besar guys ada dimana-mana bukan satu tempat saja guys bukan di seluruh Malaysia ada WTL ada di Johor ada yang di Pineng ada di Nilai ada di mana ya nah di Sungai Buluh ada di Semenye dan lain-lain tempatnya guys di sebelah sana itu kuari WTL juga yang itu yang ada bukit itu kan itu tempat aku bekerja guys jadi aku boleh bekerja disana dan boleh bekerja disini ya ini aku cuma melihat aja suasana di kuari Sungai Long 3 ini namanya Sungai Long 3 dan Sungai Long 2 tapi kalau Sungai Long 1 itu disana lihat sebukit tadi wow kan lihat suasananya sangat indah sangat indah suasananya ini nampaknya lorinya kurang guys biasanya itu ya kalau hari apa ya hari Isnin ataupun hari Sabtu itu lorinya oh panjang guys beratur panjang ini saat sekarang ini masa pandemik ya memang kurang lah apa itu pemasaran batu itu memang kurang guys masa pandemik ya kadang jalan pun itu tidak lancar selalu macat ya jadi banyak lori yang tidak jalan oh disana ada juga mesin itu sawal itu lagi bikin tapak apa itu tapak premis nanti kalau sudah siap tapak premisnya disini akan dibuat lagi kilang untuk bikin premis ya guys ataupun tar dan disebelah kiri sana ada atap warna biru itu itu adalah quarry Hansen yang ownernya itu orang putih atau orang Marsale guys jadi di hululangat sini banyak sangat quarry ada quarry Hansen YTL tempat aku bekerja ini ya ada quarry C-MEC quarry C-MEC itu sudah tutup katanya mau dijual YTL yang mau beli katanya ya dan ada juga quarry Sangwe quarry Ang Cengho dan ada quarry Lapas guys jadi banyak sangat quarry di Malaysia ini karena di Malaysia ini banyak pembangunan perumahan pembangun jalanan atau infrastruktur lainnya guys ya jadi seperti inilah proses pengambilan batu bukit di Malaysia tapi kalau quarry di Indonesia itu guys selalu menggunakan batu mangga ataupun batu sungai batu yang besar-besar bulat-bulat gitu ya itulah dijadikan batu kecil-kecil diproses di quarry jarang sekali menggunakan batu bukit karena di Sumatera khususnya ya itu tidak boleh bukit barisan itu dipotong ataupun dihancurkan karena takut terjadi nanti bencana alam oke guys cukup sekian dulu videonya terima kasih telah menonton video ini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on the next video bye-bye selamat menikmati